ini ya tulisnya ini fase pertama fase kedua dan ini fase ketiga nah yang fase pertama itu langsung menuju ke dioda ya dan fase kedua juga langsung menuju ke dioda nah tetapi ini yang fase ketiga itu dia melewati sekering dulu ya melewati sekering dulu baru menuju ke dioda nah terus untuk yang kabel outputnya itu kabel outputnya itu ini ya antara tiga dioda ini yang dioda ini dijadikan satu ini ya nah terus ini keluar arus AC nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bosko kita berjumpa lagi di channel saya abadidinamo nah di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang rangkaian listrik AC yang ada di di last FHC kebetulan ada beberapa komentar itu ya dari teman-teman kita bosko-bosko-bosko kita menanyakan ya ini menanyakan tentang bagaimana rangkaian ya cara sambungnya juga untuk listrik AC yang ada di last FHC nah ini di depan saya sekarang ada last FHC yang 160 lampar nah ini saya bongkar juga ya nah seperti ini ya rangkaiannya cuma kebetulan ini sudah putus ini ya sudah putus jadi nanti tak jelaskan karena sudah tak gambar juga ya apa namanya ini rangkaiannya rangkaian diodanya disini ya biar bisa keluar arus AC nya gitu ya nah disini sudah tak gambar ya bosko kebetulan nah ini tak gambar ini baru tak gambar tadi ini ya mungkin bosko kurang paham ini ya ini langsung tak jelaskan saja ini ya nah oke penjelasan pertama ini ya yang pertama itu kita harus pahami dulu ya ini disini adalah gulungan ya ini gulungan nah seperti ini ya ini gulungannya disini tapi ini yang tak gambarkan cuma gulungan gulungan listrik AC nya ya ini bisa kita lihat ini listrik AC nya listrik AC nya itu ada ada 3 kabel yang keluar nah ini gulungan 3 fas ini ya jadinya ada 3 kabel yang keluar terus yang untuk sambungan 380 nya itu ada nanti ya sebenarnya itu keluarnya itu 6 nah tetapi yang 3 nya itu di par apa ya diseri terus yang 1 nya yang 3 nya itu keluar ya untuk kerangkaian dioda ini nah yang pertama itu ini ya tulisnya ini fas pertama fas kedua dan ini fas ketiga nah yang fas pertama itu langsung menuju ke dioda ya dan fas kedua juga langsung menuju ke dioda nah tetapi ini yang fas ketiga itu dia melewati sekering dulu ya melewati sekering dulu baru menuju ke dioda nah untuk kerangkaian diodanya itu seperti ini ada terdapat 6 dioda yaitu 10 ampere yang dimana ujungnya itu jadi positif dan satunya ujungnya jadi negatif nah ini dioda ini hadapnya sebelah sana ya hadapnya itu sebelah ini ya sebelah sebelah kiri ya itu ada tanda hitam-hitam ini berarti menandakan ini dioda untuk yang positif ya terus yang sebaliknya itu negatif nah untuk yang pertama itu diodanya ini ya dioda positif positif itu jadi satu untuk positifnya sama negatif sama positif jadi satu ini ya untuk ke gulungan ini ya untuk masuk ke gulungannya masuk ke sini begitu juga yang yang dioda kedua baris keduanya ini sama masuk juga ini positif ini negatif terus nyambung terus yang gulungan kedua kabel yang kedua itu masuk ke sini ya masuk ke tadi itu yang sambungannya nah untuk yang baris dioda ketiga sama juga ya persis yang dari sekring tadi ya ini kabel yang ketiga ini ya kabel yang ketiga masuk ke sekring terus keluar masuk ke dioda ini ya komponen diodanya sama yang tadi ya negatif positif ketemu terus ini kabelnya yang fase ketiga tadi itu kabel yang ketiga masuk ke sini nah terus untuk yang kabel outputnya itu kabel outputnya itu ini ya antara tiga dioda ini yang dioda ini dijadikan satu ini ya dijadikan satu nah terus ini keluar arus AC nya yang positif nah begitu juga sebaliknya ini yang negatif ini ya dioda yang tiga ini yang negatif ini jadi satu terus keluar listrik out nya jadi positif nah inilah yang keluar ini ya kabel yang keluar untuk dipakai biasa untuk kasih nyala lampu gurinda bor dan lain-lain ya ini ini adalah listrik arus AC yang keluar ya yang awalnya itu masuk DC terus keluar jadi AC oke nah itu adalah rangkaiannya ya bosku rangkaiannya untuk listrik AC yang terdapat di dinamo FHC ini bisa dipakai di dinamo FHC jenis apa saja ya yang mau yang 250 ampere 300 ampere 350 bisa semua ya pakai ini sama saja dia cuma kalau yang 350 ampere mungkin diodanya ini lebih dari 10 ampere mungkin 15 kalau ini kan 10 ampere rata ya mungkin kalau yang 300 ampere itu 15 atau 20 tapi rangkaiannya sama saja ya tidak ada yang beda begitu ya bosku nah itulah penjelasannya sedikit ya bosku semoga paham semoga bisa menambah sedikit ilmu ya tentang perdinamuan saya tidak bicara banyak semoga juga nanti yang bertanya bosku-bosku bisa 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 paham kalau tidak paham bisa langsung tanya saja ke komentar ya nanti insyaallah tak bales kalau kurang paham nah video saya cukup sekian ya bosku semoga bosku terhibur dengan video ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati